Halo sobat YouTube ketemu lagi dengan saya di channel ini kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat atau mengedit config mapping pada gameser x1 konflik ini di menggunakan aplikasi fps.dan itu segera kita mulai pertama kita Nyalakan gameser x1 nya dan saya disini menggunakan mouse gaming yang mempunyai tiga mode DPI untuk hijau untuk mode lambat merah untuk mode normal dan biru untuk mode cepat namun kalau bermain menggunakan gameser x1 ini lebih nyaman menggunakan mode lambat dan untuk keyboardnya saya menggunakan mechanical keyboard gameser Z2 sebenarnya ini bisa langsung digunakan tanpa menggunakan gameser x1 namun pada port USB mengalami short jadi tidak bisa terhubung dengan mouse maka itu saya menggunakan mode PC atau wired untuk menghubungkan dengan konektornya kita Nyalakan hijau untuk mode PC atau wired dan biru untuk mode Bluetooth atau ponsel dan jika kalau keyboard atau mouse wireless tidak bisa merespon kita bisa mencobot seperti ini wirednya konektor wirednya dan kita sambungkan namun sebelum itu kita pencet salah satu tombol dan baru kita sambungkan kembali setelah itu kita Nyalakan Bluetooth pada HPnya setelah itu kita Nyalakan Bluetooth pada HP kita secara otomatis bisa tersambung tanpa kita harus mempiring ulang sebagai tanda sudah tersambung setelah itu kita buka fps docks kita klik keep running background atau kita minimize dan akan terjadi proses setelah itu kita tinggal pilih gimana yang akan kita buat atau edit konfliknya namun hari ini game free fire sedang mengalami maintenance jadi kita tidak bisa membukanya maka dari itu kita mencoba membuat konflik baru pada game pubg mobile kita tunggu dulu sampai kita masuk ke layar atau ke lobby kita akan mengeditnya pada mode training dulu karena bisa lebih cepat daripada kita bermain di mode klasik atau di arcade nanti akan terganggu oleh musuh kita coba mode arcade ke arcade training namun sebelumnya Saya sudah membuat beberapa konflik baru itu pada game fornite Free Fire, Call of Duty Mobile, dan PUBG itu sendiri. Kita akan geser dulu, geser ke kiri dulu karena kapasitas penyimpanan config pada sisi sebelah kan nanti hanya bisa menyimpan 4 config saja, maka dari itu kita pindah dulu config yang telah kita buat. Kita kali ini pakai config PUBG Detection yang berwarna merah, yaitu yang dari bawaan aplikasi fps.doc, kita keser sebelah kanan, kita klik using, akan terjadi proses, dan kita sebelumnya kontrol HUD pada game PUBG telah saya modifikasi, jadi kita bisa mengeditnya lewat kontrol, kita sesuaikan, disini kita bisa mengeditnya, pertama kita klik ikon fps.doc ini, ini bukan cheat tapi ini, ikon dari fps.doc yang untuk remapping, untuk mengeser atau mengedit tombol-tombol, kita bisa drag and drop, kita bisa pindahkan, dan untuk menghapusnya kita bisa menekan dan menahannya, dan menggeser ke atas dan menghapusnya di logo tong sampah ini. Dan untuk membuat atau menambahkan tombol baru, kita hanya perlu menekan layar, nanti akan saya otomatis muncul tombol berwarna merah, kita bisa isi dengan config apapun, dan setelah itu kita bisa menggesernya, maksimal tombol kembar yang bisa kita gunakan dan pada config ini hanya dua, semisal kita membuat config atau tombol yang sama, kita klik nanti akan muncul link eagle untuk menyimpan dua tombol tersebut, satu tombol dalam dua config tersebut, karena hasilnya akan ada dua, namun jika kita membuat yang sama lagi, maka tidak bisa nanti yang tombol yang kedua tadi akan menghilang, dan jika kalau sudah selesai kita dalam pengeditannya, kita bisa menyimpannya dengan cara, kita klik close-close, dan kita pilih new config, kita beri nama, misal pubg, terus kita confirm, kita klik new lagi, kita beri nama config pubg02, dan namanya tidak bisa sama dengan config yang telah kita buat sebelumnya, kita klik confirm, confirm lagi, nanti secara otomatis akan tersimpan, dan config yang official yang berwarna merah nanti akan bergeser secara romantis di sebelah kiri, namun tidak terhapus, dan jika kita sudah selesai config yang kita telah edit tadi, maka maka maksudnya kan seperti yang kita inginkan, dan setelah selesai, atau kita bisa memindahkan config-config yang telah kita edit sebelumnya, dan jika ini menghapus config yang tidak kita pakai lagi atau tidak berguna, kita sebaiknya kita geser ke sebelah kiri dulu, dan agar ketika kita menghapusnya, config yang tersimpan pada sisi sebelah kanan tidak ikut terhapus, untuk menghapusnya kita hanya perlu mengklik config tersebut, kita tekan beberapa lama, atau otomatis akan terhapus sendiri, dan config yang berwarna merah ini tidak bisa kita hapus, karena itu bawaan dari sistem aplikasi fps.doc itu sendiri, jika sudah selesai, kita bisa mencoba mencobanya, dan jika kalau seumpama terjadi bug atau layar tidak kontrol pada mouse dan keyboard tidak bisa digerakkan, atau stack, kita hanya perlu double klik tombol tengah pada tombol scroll pada mouse, nanti secara otomatis akan normal kembali, dan pada keadaan tertentu, setelah kita mengedit config dan config tersebut tidak bisa dipakai atau mungkin terjadi bug, kita hanya perlu memancingnya dengan config official yang berwarna merah, kita pakai terlebih dahulu, dan setelah normal kembali, kita bisa menggunakan config yang telah kita edit kembali, maka secara otomatis akan koneksi antara keyboard dan mouse akan menjadi normal, dan jika nanti terjadi kesulitan atau masalah ketika membuat config, ada bug baru atau melakukan remapping, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar, nanti sebisa mungkin saya akan membantunya, dan untuk itu sekian dulu, sampai berjumpa lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!